Hehehehe 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 Go Buster! Hari ini sangat menyenangkan di sekolah bagi Buster dan teman-temannya. Hari ini mereka membuat kartu hari ibu. Lihat, guru menunjukkan cara melakukannya. Lipat jadi dua, dan tekan. Hehehehe Kerja bagus Buster. Tetapi apa yang Bandit lakukan? Wow, lihat semua dekorasi itu. Ayo berkreasi. Oh Bandit, dia mengubah kartunya menjadi pesawat kertas dan menerbangkannya. Buster mulai menghias kartu. Ups, lem itu menempel di rodanya, dan sekarang glitternya berantakan. Oh Buster sayang, lem itu tak bisa lepas. Hmm, apa yang bisa Buster gunakan untuk menghilangkan lem itu? Aha, sendok. Ah, tidak berhasil. Oh oh, sekarang sendok itu menempel di roda satunya. Buster meminta bantuan Scout. Scout mencoba menarik botol lem itu. Ah, tidak berhasil juga. Oh tidak, sekarang Scout juga menempel. Awas Scout. Ya ampun, bukan begini rencananya. Bandit merasa semua itu sangat lucu. Guru yang malang juga terdistraksi oleh pesawat Bandit, sampai dia tidak bisa melihat apa yang terjadi. Ups, mereka menjatuhkan air milik Ash. Tetapi tunggu, air itu melonggarkan sendoknya. Buster punya ide. Ash menggunakan selang airnya untuk melepaskan lem itu. Horeh, berhasil. Ya ampun, berantakan sekali. Ibu Bus datang untuk menjemput Buster. Dan lihat Buster memberikan kartu hari ibu itu pada ibunya. Ibu sangat menyukainya. Selamat hari ibu, ibu Bus. Oh oh, jangan lagi. Hai Buster. Kau punya apa itu? Sebuah es krim. Itu terlihat lezat. Ada apa Buster? Oh tidak, gigimu goyang. Oh itu tidak bagus. Sepertinya Buster memakan terlalu banyak hudapan manis. Ya ampun, itu sangat terlihat menyakitkan. Buster yang malang. Ah, ide bagus Robin. Buster sebaiknya pergi ke dokter gigi. Agar dokter bisa memeriksa giginya yang goyang. Oh, ayolah Buster. Itu tidak menakutkan. Lollipop itu terlihat enak. Tapi menurutku itu tidak bagus untuk gigimu yang goyang. Uh, itu terlihat sangat menyakitkan. Bagaimana dengan sebuah apel Buster? Sesuatu yang tidak mengandung banyak gula. Sepertinya sekarang Buster takut untuk makan apapun. Ya ampun, gigi itu masih sakit. Buster yang malang. Dia tidak bisa begini terus. Sudah cukup Robin? Pergi dan carilah bantuan. Lihat siapa itu? Itu Amber si ambulance. Dia pasti tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan takut Buster. Amber di sini untuk membantumu. Kau hanya perlu berani. Buka lebar. Ayo Buster. Buka mulutmu lebar-lebar. Agar Amber bisa melihat gigimu. Ayo kita lihat. Yah, itu terlihat sangat menyakitkan Buster. Kelihatannya gigi susu pertamamu akan tanggal. Kemudian kau akan mendapatkan gigi permanen. Amber tahu apa yang bisa membantu. Sebuah sikat gigi. Pencet pasta gigi dan tabungnya. Dan gosok dari satu sisi ke sisi lainnya. Benar begitu Buster. Gigimu kini bagus dan bersih. Merawat gigimu itu sangat penting. Lalu lakukan kumur dengan cepat. Kerja bagus Buster. Sekantung es akan meredakan nyeri gigimu. Nah, itu lebih baik. Bagaimana? Itu tadi tidak terlalu menakuskan bukan? Terima kasih Amber. Oh wow, lihat Buster. Gigimu yang goyang sudah tanggal. Sekarang rasanya lebih baik bukan? Dan gigi baru akan segera tumbuh di sana. Kerja bagus Buster. Kau sangat berat tidur siang di garasi Buster. Mimpi indah Buster. Tetapi siapa itu? Itu Bus Robot? Oh tidak. Dia datang untuk berbuat onar. Lihat dia mengubah dirinya seperti Buster. Oh hai Scout. Scout berlatih untuk pertandingan sepak bola mendatang. Bus Robot datang. Dan Scout tampaknya mengira itu Buster. Bukan Bus Robot. Oh ya ampun. Bus Robot meremukan bola Scout. Itu jahat sekali. Scout yang malang sangat sedih. Itu Jesse si mobil jeep. Dia menunggu lampu hijau. Itu dia. Oh, hampir saja. Itu ulah Bus Robot yang mengacau lagi. Oh tidak. Jesse mengira itu Bus tersungguhan. Oh Robin kecil. Hati-hati. Bus Robot tidak terlalu ramah. Robin yang malang. Bus Robot jahat. Hai Digger. Dia bermain seru dengan balok susunnya. Oh tidak. Bus Robot bergabung dengannya. Dia merusak piramida balok Digger. Bus Robot berbuat onar. Itu dia Buster yang asli. Baru bangun dari tidur siangnya. Ya ampun. Semuanya marah padamu Buster. Mereka berpikir Bus Robot itu adalah kau. Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa kau bukan si Biang Onar? Bus Robot datang untuk berbuat lebih banyak kejahatan. Cepat Digger. Ada tombol di atap bus. Oh lihat. Dia diatur menjadi jahat. Ayo ganti menjadi baik Digger. Bagus Digger. Itu sepertinya berhasil. Bus Robot sudah kembali normal sekarang. Bagus semuanya. Itu tadi hampir saja. Bus Robot bisa meneror seluruh kota. Sampai jumpa semuanya. Halo Buster. Bunga itu terlihat cantik. Dan hari ini sangat cerah. Buster sangat gembira hari ini. Lihat itu. Apel merah yang segar dan lensat. Lebih baik bergegas Buster. Atau kau akan terlambat ke sekolah. Pelajaran pertama sudah dimulai. Cepat. Ya ampun. Bu Guru sepertinya tidak terlalu senang. Karena kau terlambat Buster. Sepertinya kau sebaiknya memperhatikan pelajaran. Hari ini kau akan mengemudi melewati kerucut-kerucut jalan itu. Wah Robin datang. Perhatikan Buster. Jangan mengalihkan perhatian. Astaga. Bu Guru terlihat sangat tidak senang. Saatnya mengemudi melewati kerucut. Bus Jingga yang pertama. Ya benar. Pelan dan tenang. Bu Guru terlihat senang. Sekarang giliranmu Buster. Semoga berhasil. Wow pelan-pelan Buster. Kau menjatuhkan kerucut-kerucut itu. Cobalah berada di dalam lintasan. Astaga. Bukan begitu caranya. Itu akibatnya jika kau melaju terlalu cepat. Bu Guru sangat kecewa. Sekolah pun usai. Saatnya semua siswa pulang ke rumah. Buster tampak sedih karena ia tidak mengikuti instruksi dari guru. Mungkin dia perlu menemui guru dan meminta maaf. Bu Guru terlihat sangat lelah. Hari ini juga melelahkan baginya. Mungkin Buster bisa menghiburnya? Apa yang bisa? Apel itu. Ide bagus Buster. Kau sangat baik. Dan kau membuat gurumu gembira. Ayo Buster. Kali ini kau pasti bisa. Pelan-pelan. Ya begitu. Kau berkonsentrasi dan melakukannya dengan sangat baik Buster. Kau berhasil. Kerja bagus Buster. Hebat. Selamat pagi Buster. Aw. Lihat foto-foto indahmu bersama ibumu. Bukankah bagus jika kau bisa memberikan hadiah untuk berterima kasih karena ibumu sangat luar biasa? Buster pun pergi memilih kado untuk ibunya. Oh wow. Apa ini? Ini mesin capit raksasa. Boneka beruang itu terlihat sempurna untuk ibumu. Sepertinya Buster akan mencoba memenangkannya. Cobalah Buster. Kau pasti bisa. Mengatakan lebih mudah daripada melakukan. Kau menjatuhkannya Buster. Hmm. Hampir dapat. Itu dia. Bagus Buster. Ibumu akan menyukainya. Oh halo Robin. Robin datang untuk membantu Buster mencari hadiah lain untuk ibu. Oh sepertinya Robin melihat sesuatu. Apa itu Robin? Oh sebukit bunga yang cantik. Kerja bagus Robin. Aku ingin tahu apa lagi yang bisa diberikan Buster kepada ibunya. Lihat ada balon. Cepat tangkap balon itu. Oh kau kurang cepat Buster. Balonnya terbang. Ayo Robin kita tahu kau ahli menangkap balon. Haha. Bagus. Balon yang cantik sekali. Ada gambar tertawa di balon itu. Terima kasih telah membantu. Sampai jumpa Robin. Lihat di depanmu Buster. Itu ibumu. Oh Buster sangat gembira melihat ibunya. Dan ibunya senang dengan hadiah istimewa itu. Oh hari yang sangat menyenangkan bagi Buster. Ibu benar-benar yang terbaik. Halo Tony. Tony sepertinya tidak memperhatikan jalan. Oh lihat. Itu Frankie si katak. Dia datang untuk menyapa. Hati-hati Tony. Hampir saja. Oh tidak. Sepertinya Tony kehilangan beberapa paketnya. Lain kali kau harus berhati-hati Frankie. Tony hampir menabrakmu. Haha katak yang usil. Lihat. Tony meninggalkan beberapa kargonya. Ini sebotol busa mandi. Sepertinya Frankie punya ide hebat. Haha lihat dia pergi. Sekarang kau berguling kemana? Ada banyak gelembung keluar dari botol itu. Hei lihat. Itu Buster si bus. Sepertinya Buster ingin melihat kemana Frankie pergi. Sekarang gelembungnya makin banyak. Sepertinya kau dapat kacamata gelembung Buster. Hai Scout. Kenapa kau tidak bergabung juga dalam petualangan gelembung ini? Scout ingin bermain dengan gelembung-gelembung itu. Gelembungnya terbang kemana-mana. Oh aku suka topimu Scout. Haha kau terlihat lucu dengan kumis itu Buster. Frankie mungkin menuju danau itu. Katak usil ini tampaknya punya ide. Dia melaju menuju danau. Lihat dia. Gelembung-gelembung di mana-mana. Wow dia membuat bak mandi berbusa. Lihat semua gelembung-busa yang menggelembung itu. Ayo Buster dan Scout lompatlah. Mereka sangat bersenang-senang bermain gelembung. Haha sepertinya Frankie adalah kapten gelembung dari danau gelembung. Sambutlah Scalp dengan gelembung raksasa. Begitu banyak gelembung di mana-mana. Oh di mana perginya Frankie. Itu dia. Saatnya kita pergi. Sampai jumpa Frankie. Terima kasih atas ketualangan gelembungnya. Hai Buster. Hai juga Digger. Kalian membangun istana pasir yang besar sekali. Oh itu Sandy si Camer. Hati-hati Sandy. Jangan berdiri di istana pasir atau kawakan. Ya ampun. Digger dan Buster yang malang. Pergilah Sandy. Burung usil. Apa yang kau lihat Buster? Oh bentuk merah yang menyembul dari pasir. Aku penasaran apa itu? Kerja bagus Digger. Itu segitiga. Bukankah itu keren? Dan lihat Sandy juga menemukan bentuk berwarna kuning. Itu lingkaran. Sandy bentuk apa lagi yang bisa kau temukan? Ada satu lagi di sini. Yang ini biru. Ayo cepat gali. Itu persegi. Punya empat sisi. Wow ada begitu banyak bentuk. Segi tiga. Lingkaran. Persegi panjang. Segi enam. Sandy tunggu jangan. Oh ya ampun. Tunggu. Buster tampaknya punya ide. Buster dan Digger mengumpulkan semua bentuk itu. Aku ingin tahu apa yang akan mereka lakukan dengan itu semua. Mereka menyusunnya. Sepertinya mereka membangun menara. Satu balok lagi untuk puncaknya. Benar begitu Buster. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Sempurna. Wow. Buster dan Digger sudah membuat menara dari bentuk-bentuk itu. Sungguh ide brilian. Sekarang mereka bisa membangun lagi istana pasir mereka. Dan lihat Sandy bisa berdiri di sana tanpa takut merusaknya. Kerja bagus Buster. Sampai jumpa Buster. Sampai jumpa Digger. Buster si Buzz keluar untuk bermain. Awas ada cat merah itu Buster. Oh Buster melaju tepat ke sana. Lihat Buster. Kertas kau sudah melukis beberapa garis merah dengan rodamu. Buster nampaknya punya ide. Kerja bagus. Kau melukis lingkaran. Lingkaran berbentuk bundar. Bentuknya sama seperti rodamu Buster. Sekarang kau sudah mewarnai lingkaran itu. Pastikan Digger menjadi lingkaran merah. Oh hai Scout. Kemari dan Digger bersenang-senang. Kita senang belajar tentang bentuk. Scout melukis bentuk apa ya? Itu persegi. Ini persegi biru. Persegi memiliki empat sisi sama panjang. Hai Digger. Digger telah datang untuk melukis bentuk bersama Buster dan Scout. Bentuk apa yang akan dilukis Digger? Digger tidak secepat Buster dan Scout. Tidak masalah, Digger akan segera selesai. Itu segitiga. Segitiga memiliki tiga sisi. Segitiga kuning. Digger butuh sangat lama untuk melukis bentuk sampai-sampai Buster. Dan Scout tertidur. Kalian berdua bangunlah. Bentuk lain apa yang bisa kita gambar. Persegi panjang hijau. Kerja bagus Buster. Bintang emas. Itu terlihat fantastis Scout. Dan bentuk hati merah jambu yang cantik. Tidak. 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 Aku yang sangat menyenangkan. Tidak sesekun menyenangkan. Kita sudah membuat persegi. Lingkaran. Segi tiga. Bintang. Hati. Persegi panjang. Dan belah ketupat. Kerja bagus semuanya. Itu Buster dan Scout. Mereka bersenang-senang bermain di genangan berlumpur. Tetapi, oh tidak. Scout yang malang merasa sakit. Oh, tidak apa-apa. Mereka bisa bermain bersama lagi besok. Buster masuk ke dalam dan mengambil kudapan. Tetapi, astaga. Dia tidak mencuci rodanya yang berlumpur sebelum makan apel itu. Itu tidak bersih. Dan jejak roda berlumpurnya ada di mana-mana. Ya ampun. Keesokan paginya, ibu datang untuk membangunkan Buster. Tetapi, oh tidak. Buster terlihat kurang sehat. Buster yang malang. Wow, suhu tubuhnya tinggi. Dia harus tinggal di rumah hari ini agar kondisinya membaik. Sekarang saatnya minum obat. Buster tidak suka obat itu. Tetapi, ibu tahu itu akan menyembuhkannya. Nah, itu tidak terlalu buruk. Sekarang Buster harus beristirahat yang cukup. Keesokan paginya, Buster merasa jauh lebih baik. Scout juga merasa baik. Mereka bisa pergi keluar dan bermain lagi. Tetapi tunggu. Ibu bilang mereka harus mencuci tangan terlebih dahulu sehingga mereka tidak sakit lagi. Kerja bagus semuanya. Tunggu. Ibu punya ide bagus. Mereka juga bisa memakai masker wajah, jadi mereka tidak jatuh sakit. Nah. Sekarang Buster dan Scout siap bermain di luar dengan aman. Sekarang mereka sangat senang karena sudah sehat kembali. Haha, lihat semua daun berguguran dari pohonnya. Apa ini? Sepertinya Scout punya ide permainan. Oh, Scout ingin bermain petak umpet. Sungguh ide yang hebat. Hitunglah Buster, sementara yang lain pergi bersembunyi. Tony si truck sedang bersembunyi di lumbung. Jesse si mobil jeep sedang bersembunyi di bawah kotak itu. Dikli si mobil keruk menggali lubang di belakang semak-semak itu. Cepat Scout, kau harus menemukan tempat persembunyian sebelum Buster selesai menghitung. Tetapi di mana? Tiga, dua, satu. Siap, aku datang. Di mana semua orang? Buster akan mencari. Apa ada yang bersembunyi di lumbung itu? Ya, kau menemukan Tony si truck, Buster. Bagaimana dengan kotak-kotak itu? Apa ada yang bersembunyi di sana? Sepertinya tidak. Tunggu sebentar. Apa kotak itu mengikutimu, Buster? Itu berarti? Ya, kau menemukan Jesse si mobil jeep. Kerja bagus. Bagaimana dengan semak-semak itu? Apa ada yang bersembunyi di sana? Lihat, itu Robin. Apa kau melihat itu? Jangan-jangan. Itu benar. Kau menemukan digli si mobil keruk. Hore! Kini tinggal Scout yang tersisa. Aku penasaran di mana dia bersembunyi. Tunggu. Apa kau memperhatikan tumbukan daun itu? Itu Scout. Kerja bagus, Buster. Kau menemukan semua tempat persembunyian teman-temannya. Bukankah itu seru? Buster, Scout, Bandit, dan Ash sedang balapan mobil. Buster, Bandit, dan Bandit bersaing ketat. Tetapi Scout memimpin di depan. Wush! Scout menang. Bagus, Scout. Dia benar-benar sangat cepat. Suara bising apa itu? Petir? Oh, tidak. Ada badai. Mereka harus bertenduh. Kalau tidak, mereka akan basah. Wow, hampir saja. Teman-teman Ash hampir terkena lumpur karena Ash meluncur ke genangan itu. Tunggu sebentar. Buster mendapat ide. Wush! Meluncur melalui genangan lumpur itu sangat menyenangkan. Mereka bisa berlomba untuk melihat siapa yang meluncur paling jauh. Ide brilian. Bandit yang akan pertama meluncur. Swish! Dia meluncur cepat ke genangan. Tetapi Scout merasa bisa meluncur lebih baik. Bram! Wah, Scout meluncur lebih jauh daripada Bandit. Sekarang giliran Ash. Dia sangat ngungil berputar-putar sampai pusing. Tetapi dia yang paling jauh meluncur. Terakhir, Buster. Wush! Oh-oh, dia meluncur tidak terkendali. Wow! Ups! Buster membercikan lumpur pada ibu. Sepertinya sudah saatnya semua kendaraan pulang. Mereka segera kembali ke rumah Buster. Tetapi tunggu. Mereka tidak bisa masuk sebelum membersihkan diri. Ibu akan menggunakan selang air untuk membersihkan lumpurnya. Splish! Splosh! Nah, sekarang mereka berempat bersih lagi. Bagaimanapun juga, lomba meluncur itu sangat seru. Sungguh hari yang sangat cerah. Oh, lihat. Itu Giggly dan CJ. Mereka mengisi pengaduk itu dengan air. Apa yang sedang mereka rencanakan? Lihat. Itu Buster dan Scout. Hari ini panas sekali. Apa ya yang bisa mereka lakukan untuk tetap dingin? Wow! Giggly dan CJ membuat balon air warna-warni. Sepertinya Buster dan Scout punya ide. Mereka menantang Giggly dan CJ untuk berperang balon air. Sudah siap? Mulai! Apa yang Buster dan Scout rencanakan? Oh, lihat. Giggly dan CJ mengendap-endap di belakang mereka. Dan Splash! Oh-oh, Scout tertembak. Dan tepat sasaran! Sekarang permainan ini makin seru. Tetapi siapa yang bersembunyi di semak-semak itu? Itu Scout. Tetapi dia berhasil bersembunyi tepat waktu. Ini kesempatan kedua CJ. Tapi lihat, Buster datang. Dia melempar balon air ke CJ dari belakang. Cepat, Buster! Oh, tidak. CJ dan Giggly menyudutkan Buster dan Scout. Apa yang akan mereka lakukan? Aha! Sebuah payung! Sepertinya Buster punya rencana. CJ dan Giggly menembak. Tetapi Buster tetap kering dengan payungnya. Ide bagus, Buster. Oh-oh, Giggly dan CJ mengisi air lagi. Wow! Lihat ukuran balon itu! Sepertinya Buster dalam masalah. Wow! Tembakan bagus, Buster. Itu tadi sangat menyenangkan.